Sejumlah nama telah santer diperbincangkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta tak terkecuali Kaisang Pangarap, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Rupanya putra bongsu Presiden Jokowi itu belum cukup umur untuk maju ke Pilkada DKI. Terkait dengan hal ini, pengamat politik dari Universitas Nasional Selamat Ginting menyinggung adanya drama MK Cilid II. Berdasarkan aturan, dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU tertulis bahwa syarat minimal untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun. Sedangkan Kaisang yang lahir pada 25 Desember 1994 itu belum berusia genap 30 tahun saat Pilkada DKI berlangsung. Sebab Pilkub akan berlangsung kisaran September atau November 2024 sehingga usia Kaisang kurang beberapa bulan. Meski begitu, syarat tersebut menurut Ginting belum menutup kemungkinan Kaisang untuk maju di Pilkub. Terima kasih telah menonton!